Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya Mas Tio KDR Oke teman-teman di kesempatan kali ini ya Kita akan berbagi informasi kembali teman-teman ya Masih diseputar seleksi akademik PPK dalam jabatan ya Berbasis Berbasis dalam jabatan Dalam jaringan domisili ya 2022 Kita akan membahas teman-teman ya bagaimana cara Untuk melakukan instalasi Aplikasinya ya tentunya teman-teman sudah Paham ya bahwa memang Untuk tahun ini ya untuk seleksi akademiknya Itu berbasis Dalam jaringan domisili ya Tentunya nanti kita akan Menginstal teman-teman ya bagaimana cara Menginstal aplikasinya Sehingga nanti teman-teman dalam persiapan Sesuai dengan set edaran yang ada Teman-teman nanti bisa melakukan Instalasi dan tentunya nanti teman-teman Bisa menyiapkan untuk Apa namanya Spesifikasi komputer Dan juga nanti untuk Tahapan-tahapannya Tapi seperti biasa teman-teman ya Kita ingatkan dulu ya Mungkin bagi kalian Yang baru bergabung di channel ini Atau mungkin baru melihat channel ini ya Jangan lupa Klik tombol like dan subscribe Silahkan Bunyikan lonceng notifikasinya Biar Anda selalu mendapatkan Informasi-informasi terbaru dari kita Jangan lupa teman-teman selalu kunjungi ya Di channel resmi kita Masdiokadet.com Di sini akan membahas seputar informasi Khususnya di dunia pendidikan Oke teman-teman kita kembali ke tema ya Jadi kita akan Menginstal Ini ya Instalasi sistem ujian seleksi akademik BPG Jalan Jabatan berbasis Dalam jaringan domisili 2022 Lalu tentunya Teman-teman nanti bisa cek ya Di sini ada informasi resminya Teman-teman Di dalam BPG.com.ribu.co.id Atau teman-teman nanti bisa Cari saja di sini ya Di website kita Dengan judul ini ya Terus di sini teman-teman Yang perlu kalian siapkan Di sini Tentunya nanti ada aplikasi Yang harus kalian unduh dulu Jadi nanti teman-teman bisa Melakukan Apa namanya Bisa melakukan Instalasi ya Nah di sini teman-teman Perangkat yang diperlukan ya Pada seleksi akademik Yaitu Yang pertama adalah laptop ya Itu adalah laptop Yang sudah terpasang aplikasi Seleksi akademik Atau SEB ya Yang kedua adalah handphone Yang sudah terpasang aplikasi YUM dan WhatsApp Dan yang tiga itu adalah Koneksi internet ya Minimal Kota nya ada 10GB Ya terus di sini Ada spesifikasi Perangkat ujian ya Yang pertama Laptop dengan rincian Memiliki layar minimal 10 inci ya Menggunakan minimal Sistem operasi Windows 8 32 bit Atau Mac OS Versi 10 ya Di sini memiliki Minimal 2GB RAM Memiliki minimal 10GB stroke Atau penyimpanannya Dilengkapi audio Yang berfungsi dengan baik Memiliki baterai Yang dalam keadaan Berfungsi dengan baik Bisa disiapkan charger ya Handphone atau HP Yang sudah terpasang Aplikasi YUM Dan aplikasi WA Nama persetap Aplikasi YUM Sesuai dengan Nama lengkapnya Koneksi internet Stabil dan Kota internet Minimal sebesar 10GB Nah di sini teman-teman Nanti teman-teman Silahkan download dulu ya Jadi di sini ada Berkas dan Konfigurasi Nanti teman-teman Silahkan nuduh dulu Nah teman-teman Harus di cek dulu ya Teman-teman itu Nanti menggunakan Sistem operasi Windows Atau menggunakan Sistem operasinya Mac OS Atau Biasanya teman-teman Yang pahamnya Misalkan Produknya Apple ya Nah itu nanti teman-teman Silahkan dipilih sendiri Nanti dua file ini Teman-teman ya Silahkan di download ya Ini kebetulan Saya sudah mendownload ya Di sini ada Mac OS Di sini ada Windows Nanti yang kita gunakan adalah Windows Jadi nanti teman-teman Harus menyiapkan Ada dua file ini ya Ada SEB Seleksi install Untuk Windows Dan juga untuk mulai Seleksi Windows Ini nanti yang akan kita Install ya Nanti teman-teman Bisa download saja disini Terus nanti yang berikutnya Terkait dengan panduannya Nanti teman-teman bisa Download disini ya Untuk panduannya Baik itu Panduan instalasi Maupun untuk panduan peserta Ya nanti videonya Terkait dengan informasi Nanti teman-teman bisa cek Di Youtube kita Ya Oke ya Sekarang Tentunya teman-teman sudah paham ya Bahwa kemarin itu ada Suat edaran Tentunya terkait dengan Persiapan dan pelaksanaan Seleksi akademik PPG dalam jabatan tahun 2022 Nah disini teman-teman Tentunya di Poin Ini ya Poin 3A Disini ada Instalasi aplikasi Seleksi akademik Secara mandiri ya Mulai tanggal 2 April 2022 Ya Nah aplikasi Seleksi akademik Dapat diunduk pada laman ppg.gambribu.co.id Ya seperti yang sudah kita Sampaikan tadi Terus berikutnya Jangan lupa jadwalnya ya Karena nanti ada Uji coba teman-teman ya Ada uji coba Untuk berkas-berkasnya Dan juga Spek dari Komputer atau laptop Yang diperlukan Oke ya Kita Sudah mengunduh Teman-teman Ini saya Contohkan untuk Yang aplikasinya Apa namanya Windows teman-teman ya Disini ada 2 file Dan nanti teman-teman Untuk panduan Silahkan nanti dibaca dulu Ya disini ada Panduan Ini ada panduan Peserta Install aplikasi Seleksi PPG Dalam jabatan Dalam jaringan Berbasis Jomisli Di perangkat dengan Sistem Operasi Windows Ini teman-teman Silahkan dibaca dulu Disini sudah dijelaskan ya Karena saya sudah Mendownload 2 file ini ya Nah sekarang kita Install ya Yang pertama Untuk Satu dulu SEB Seleksi install Windows Ini teman-teman Silahkan klik kanan ya Teman-teman pilih Run as administrator ya Berikutnya kita tunggu Untuk prosesnya Ini silahkan Ditunggu saja Teman-teman Nanti prosesnya Silahkan di install Kita pilih Next Berikutnya kita pilih Accept Kita next lagi Teman-teman Ini berikutnya Kita install Ini kita tinggal menunggu Nah nanti Kalau sudah selesai Teman-teman Baru nanti ke langkah Yang kedua Ini selesai ya Ini kalau sudah Klik finish Nah Terus teman-teman Kalau mau memulai Kalau mau memulai ujian Ini di abekan saja Yang poin 1 Yang penting Yang poin 1 ini Teman-teman sudah menginstall Nah yang kedua Kalau teman-teman Nanti mau memulai ujian Teman-teman pilih yang poin 2 ini Ini sama ya Teman-teman bisa klik kanan Silahkan pilih open Atau bisa di klik 2 kali Silahkan Nah ini kita klik open Nah berikutnya teman-teman Ini untuk passwordnya Untuk passwordnya Ini teman-teman Silahkan ketikan seleksi ya Nah ini seleksi Sudah selesai semua Teman-teman klik ok Ini kita tunggu dulu Prosesnya teman-teman Ini sudah jalan atau tidak Ini ya Nah ini kalau sudah seperti ini Sudah Kalau ada Nah kalau tampilannya sudah seperti ini Teman-teman ya Ini artinya tampilannya sudah Sudah betul Nanti teman-teman tinggal menunggu saja ya Untuk memasukkan nomor peserta seleksi Ya dan juga untuk kode validasi Nanti silahkan dimasukkan Nanti silahkan klik proses Ya nanti teman-teman disini Ya nanti disini ada Satu tombol ya Ini untuk Apa informasi aplikasinya Terus disini nanti ada Wifi nya ya Ada wifi nya Terus disini ada untuk tombol keluar Ya nanti teman-teman Silahkan masukkan nomor peserta Jangan lupa kode validasinya Ya Nah kalau sudah tampil seperti ini Artinya teman-teman sudah berhasil Menginstal untuk aplikasi persiapan PPG ya Seleksi PPG dalam jabatan Dalam jaringan berbasis domisili Ya Nanti kalau mau keluar Silahkan dipilih keluar disini ya Nah disini Oke ini tinggal di ok Oke saja Nah seperti ini Maka pak kajiannya Ini sudah keluar teman-teman ya Nah Nanti kalau mau mulai lagi teman-teman Jadi aplikasi tidak usah dicari Nanti kalau mau memulai lagi Ya Mengawali lagi Ini silahkan di klik ini tadi Ya klik nomor 2 Seperti tadi Klik open Nanti teman-teman akan menemukan Tampilan yang seperti tadi Sehingga teman-teman nanti bisa melakukan Mulai untuk persiapannya Ya Seperti itu teman-teman ya Untuk cara instalasinya Nanti teman-teman Jika ada kesulitan ya Teman-teman jangan lupa Untuk membaca panduannya dulu Ya Nanti silahkan dibaca panduannya Terus Disini nanti juga ada Apa namanya Problemnya ya Jadi kendala teknisnya Terus untuk Instalasi dan juga Panduan Nanti disini juga ada ya Nanti teman-teman bisa cek Di video terbaru kita Disini ada resmi ya Untuk panduan instalasi Dan penggunaan aplikasinya Sehingga nanti Disini sudah dijelaskan ya Dari gaming debut Disini terkait dengan Bagaimana menginstal aplikasinya Dan juga nanti Ketika aplikasinya digunakan ya Teman-teman nanti Bisa Melihat dulu disini ya Terkait dengan panduan instalasi Dan penggunaan aplikasi Ujiannya Untuk PPG Dalam jaringan Yang berbasis domicili Oke teman-teman cukup Sekian saja Semoga bermanfaat ya Terima kasih bagi teman-teman Yang sudah menonton video ini Mohon maaf Jika ada salah-salah kata Dalam memberikan informasi Dan penjelasan Kita berjumpa kembali Di video-video berikutnya Saya Kiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih telah menonton video ini Dan terima kasih telah menonton video ini